Halo Assalamualaikum, kembali lagi di diari vlog aku Yoga Puspasari Hari ini aku lagi ada di dapur aku, aku habis beres-beres nih teman-teman Nah rencana hari ini aku mau bikin DIY tentang barang-barang bekas Nah barang-barang bekasnya itu mau aku jadikan hiasan di ruang tamu aku Jadi kemarin aku tuh ketemu sama barang-barang bekas di rumahnya mama Aku ketemu kaca, kemudian aku ketemu juga sama bingkai bekas Nah aku pikir-pikir tuh sayang ya kalau mau dibuang Jadi aku berpikir gimana kalau aku udah ulang dan untuk jadi hiasan di ruang tamu aku Nah ini dia teman-teman, aku kemarin ketemu bingkai ya Ini bingkai sama ada jendela kaca yang gak kepakai di rumah mama Nah terus ini udah aku bersihin ya teman-teman Kaca ini udah aku bersihin sama bingkainya ini juga sudah aku bersihkan Nah kemudian kaca ini aku mau tulis ya menggunakan spidu warna putih teman-teman Jadi kelihatan seperti kafe-kafe gitu atau fintech seperti itu ya Jadi ini mau aku makeover teman-teman, mau aku cat ulang Terus aku mau tambahin di ruang tamu aku Nah ini aku udah beli cat ya, cat kayu untuk nyias atau mengecat nanti untuk bingkai sama jendelanya teman-teman Ini harganya Rp50.000 Kemudian ini untuk campuran catnya Kata orang yang dijual toko nya itu bilangnya ini untuk campuran catnya itu ya Ini Rp5.000 dan ini kuasnya cuma Rp6.000 Jadi aku mau ngecat dulu teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 di bunda-bunda sudah dicet, sudah rapi dan jadi lebih bagus lagi jadi jangan sampai dibuang ya yang punya barang-barang bekas masih bisa kita gunain ayo kita gunakan barang bekas kita daun ulang ya bunda-bunda terima kasih sudah nonton video aku assalamualaikum